Intro Bismillah Assalamualaikum Sesuai yang ada di judul Simpleman mempersembahkan Sebuah tulisan dari beliau Cerita ini dialami oleh Seseorang yang baru Penulis temui, tidak kurang Dari beberapa bulan yang lalu Masih cukup baru Penulis tidak menyebut Kota, alamat, atau Apapun, karena bagi Penulis, hal seperti itu Tidak terlalu penting untuk diceritakan Ambil baiknya Buang buruknya, admin mau Ngingetin untuk mampir juga ke channel Youtube-nya Simpleman Beliau disana juga Sudah banyak kisah-kisah yang Sangat luar biasa Untuk disimak atau didengarkan Langsung ya, menuju ke Channel Youtube Simpleman Dan, daripada membuang-buang waktu Saya mulai saja ceritanya Satu cerita Dari Narasumber Yang mengatakan satu kalimat Yang mungkin akan Saya ingat sampai kapanpun Tentang Membawa pulang dendam Sore itu Mendung Langit Sudah gelap Angin Bertiup dingin Membuat siapapun Orang yang merasakannya Pasti menjadi risau Hal itu yang dirasakan oleh Septi Gadis yang baru saja Merasakan manisnya lulus Dari sekolah SMA Masih muda Namun Keadaan memaksa dirinya Untuk menjadi kuat Septi sedang berdiri Di depan sebuah rumah Rumah kontrakan tua Yang tidak terlalu besar Namun dibanderol Dengan harga yang murah Awalnya Septi ragu Di dalam hatinya Tentu saja Ada kecurigaan Rumah seperti ini Seharusnya Tidak dihargai Semurah itu Kalau tidak Menyimpan sesuatu Tapi Peduli setan Uang tabungan Sisa pensiunan Dari almarhum bapanya Harus dia manfaatkan Sebaik mungkin Maka dengan perasaan nekat Dia mengambil kunci Dari kantung raknya Niatnya hari ini Hanya untuk melihat-lihat Sebelum membawa Anggota keluarganya Yang lain Septi tidak sendirian Ditemani oleh Pras Pacarnya Dan Bu Salikun Pemilik rumah kontrakan Bersama-sama Mereka membuka Pintu rumah Berwarna kecoklatan Yang dibuat Dengan ukiran-ukiran Seperti Pintu-pintu rumah lama Begitu mereka masuk Aroma apak Dari debus Ketika tercium Septi tidak Mempermasalahkan hal itu Tapi Bu Salikun Nampaknya tidak enak Jadi dia hanya Bisa tersenyum canggul Sambil berkata Kalau penghuni sebelumnya adalah Keluarga yang sedikit Kemproh Kemproh itu Artinya jorok ya Jadi Harap Septi dan Pras Maklum dengan keadaannya Hal pertama Yang Septi lakukan Sebagai calon penghuni rumah ini Tentu adalah Melihat detail Denah dan Keseluruhan Keadaan rumah ini Tapi Belum juga Septi melakukannya Pras tiba-tiba Bertanya tentang Sesuatu yang janggal Bu Nih kilawangnya kok Kondisi ini Buka jedar Ngeten Kalau diartikan Ke bahasa Indonesia Seperti ini ya Bu Ini pintunya Kenapa semuanya Dalam kondisi terbuka Seperti ini Bagi Septi Dan Bu Salikun Tentu saja Pertanyaan ini adalah Pertanyaan yang aneh Maksudnya Apa hubungannya Dengan pintu terbuka Tapi rasa-rasanya Pras memiliki Alasannya sendiri Bu Salikun Tentu saja Menjawab Sekenanya Mungkin saja Keluarga yang dulu Meninggalkannya Dalam keadaan Seperti ini Meskipun Tidak puas Dengan jawaban itu Melihat wajah Septi Yang rasanya Tidak enak Dengan lontaran Pertanyaannya Membuat Pras akhirnya Tak bereaksi Apa-apa Septi Tentu saja Masuk ke salah satu Kamar Memeriksa Kondisi keramik Dan atap Yang untungnya Semua dalam Kondisi baik Tidak terlalu buruk Namun justru Memunculkan Pertanyaan Di dalam benaknya Rumah ini Tidak layak Dihargai Semua itu Tapi biarlah Mungkin Rejeki keluarganya Pras sendiri Memilih Melihat tempat-tempat Lain Bau apak Debu Benar-benar Tidak bisa Dinalar Karena Konon ceritanya Rumah ini Baru ditinggal Penghudi lamanya Tidak lebih Dari Satu bulan Tapi Pras Tidak berkomentar Apa-apa Meskipun Di dalam hatinya Perasanya Was-was Seperti Ada sesuatu Yang benar-benar Buruk Gerah Namun terasa Dingin Sunyi Tapi terasa Ramai Membuat Perasaan Siapapun Campur Aduk Dibuatnya Saat Saat itu Nanti 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 Biar Ibu Yang Ambil Pras Melihat Ke Septy Nampaknya Di dalam Kepala Septy Dia berpikir Kalau Barang-barang Ini Berapa Bisa Dijual Tapi Apakah Pantas Barang Yang Bukan Miliknya Dijual Begitu Saja Septy Septy Pun Berkata Kalau Nanti Biar Dirinya Dan Keluarga Yang Membersihkan Semuanya Yang Penting Rumah Ini Benar-benar Akan Disewakan Untuk Keluarganya Bu Salikun Tentu Saja Senang Mendengarnya Dia Tidak Perlu Repot-repot Membersihkan Rumah Ini Hanya Pras Seorang Yang Merasa Kalau Lebih Baik Semua Barang-barang Ini Dibuang Saja Tapi Sekali Lagi Pras Hanya Menemani Semua Keputusan Ada Pada Diri Septy Setelah Melihat Semuanya Septy Tentu Saja Merasa Puas Rumah Ini Jauh Lebih Bagus Dari Tempat Tinggalnya Sekarang Ibu Dan Kedua Adiknya Akan Merasa Senang Tinggal Di Rumah Ini Sore Itu Mereka Berpamitan Pergi Di Perjalanan Pulang Septy Dan Pras Sempat Mampir Di Warung Di Sana Pras Kemudian Mengatakan Apa Yang Selama Ini Mengganjal Di Dalam Hatinya Tentu Saja Semuanya Tentang Rumah Itu Dia Berkata Kalau Rumah Itu Memiliki Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Seperti Pintu Yang Terbuka Itu Septy Tentu Penasaran Apa Maksud Pertanyaan Pras Tadi Pras Menceritakan Kalau Orang Jawa Itu Tidak Boleh Membiarkan Pintu Dalam Kondisi Terbuka Apapun Yang Terjadi Dan Lagi Pintu Pintu Yang Dibuat Dari Kayu Jati Dengan Engkel Yang Masih Baik Biasanya Akan Tertutup Dengan Sendirinya Jika Posisi Pintu Bisa Terbuka Seperti Itu Apalagi Kalau Semua Tempat Yang Berpintu Dalam Posisi Terbuka Seperti Itu Bukan Hal Ini Tidak Bisa Diterima Oleh Nalar Karena Pada Dasarnya Seberapa Agresif Penghuni Rumah Tersebut Septi Sebenarnya Baru Saja Menyadari Kalau Apa Yang Dikatakan Oleh Pras Semuanya Terdengar Masuk Akal Bahkan Dia Sebenarnya Sempat Merinding Di Beberapa Tempat Terutama Ruangan Di Tengah Yang Entah Kenapa Lebih Gelap Dari Ruangan Ruangan Lain Tapi Apa Masuk Akal Kalau Hanya Karena Perkara Gaib Dia Dan Keluarganya Gagal Tapi Kemudian Pras Merasa Kalau Dirinya lah Tidak Sepenuhnya Melarang Septi Untuk Tinggal Di Sana Hanya Memperingatkan Karena Bagaimanapun Juga Dia Hanya Khawatir Dengan Nasib Septi Dan Yang Lain Lagi Pula Keputusan Tetap Ada Di Tangan Pacarnya Ini Hari Itu Juga Septi Memutuskan Untuk Tetap Tinggal Di Rumah Itu Dalam Hatinya Dia Masih Percaya Kalau Kehadiran Keluarganya Mungkin Bisa Membuat Rumah Itu Menjadi Lebih Hangat Pras Kemudian Tidak Berkomentar Lagi Setelah Semua Perjanjian Disepakati Antara Septi Dan Pemilik Rumah Keluarganya Resmi Menempati Rumah Itu Dan Syukurlah Tidak Ada Kejadian Kejadian Yang Aneh Selama Mereka Tinggal Di Dalam Rumah Itu Septi Sendiri Tak Merasakan Ketakutan Apapun Kecuali Pada Satu Ruangan Kecil Entah Kenapa Ruangan Itu Memiliki Suasana Yang Sama Sekali Tidak Mengenakan Tidak Hanya Itu Saja Lampu Yang Septi Pasang Terkadang Mati Dengan Sendirinya Masalah Ini Pernah Dibicarakan Oleh Ibunya Yang Kemudian Memberi Jalan Keluar Untuk Dijadikan Musola Kecil Di Rumah Ini Semuanya Aman Terkendali Bahkan Kedua Adiknya Yang Masih Berusia 14 Dan 8 Tahun Nampak Bahagia Tinggal Di Sana Sampai Pada Suatu Hari Di Tengah Tengah Hujan Yang Deras Diikuti Hal Lintar Yang Menyambar Septi Yang Kebetulan Kamarnya Tepat Di Samping Ruang Tamu Mendengar Suara Ketukan Suara Ketukannya Berasal Dari Pintu Septi Yang Sedang Duduk Membaca Buku Tentu Akhirnya Terbangun Dari Tempatnya Dia Mendengarkan Sekali Lagi Dan Suara Itu Memang Berasal Dari Sana Maka Ia Sempatkan Untuk Melihat Dari Jendela Kamarnya Dan Disana Dia Melihat Seseorang Seseorang Yang Mengenakan Jajan Berwarna Hijau Muda Sedang Berdiri Tepat Di Pintu Rumah Mengetuk Ngetuk Pintunya Dengan Sabar Sambil Gesturnya Yang Menunjukkan Kalau Dia Sedang Kedinginan Septi Yang Tidak Mengetahui Siapa Orang Itu Tentu Saja Merasa Takut Tapi Tak Beberapa Lama Pintu Itu Tiba Tiba Terbuka Ternyata Untuk Menemui Tamu Yang Sedang Berkunjung Kerumahnya Ini Karena Penasaran Septi Melangkah Keluar Dari Dalam Kamarnya Untuk Melihat Siapa Identitas Tamu Yang Datang Kerumahnya Ini Seorang Ibu Dengan Rambut Diikat Mengenakan Pakaian Corak Dengan Jari Berwarna Coklat Septi Yang Sempat Mengintip Dari Balik Tembok Rupanya Diketahui Oleh Wanita Asing Itu Yang Tak Lama Kemudian Tersenyum Menganggup Melihatnya Ibunya Pun Memanggil Dirinya Agar Ikut Mendekat Ibunya Kemudian Bercerita Kalau Yang Datang Adalah Nyai Siti Tetangganya Yang Belum Sempat Menyapa Dia Kesini Hari Ini Untuk Memberikan Kue Lapis Dan Sejumlah Jajanan Pasar Karena Rasanya Tidak Etis Untuk Seorang Tetangga Tidak Menyapa Dalam Kurun Waktu Yang Selama Ini Septi Menyambut Drama Dan Tentu Saja Sebagai Orang Yang Paham Unggah Ungguh Dia Bertanya Dimana Rumahnya Isiti Berada Ada Siratan Gugu Saat Mendengar Pertanyaan Septi Sebelum Wanita Itu Kembali Bisa Mengendalikan Dirinya Dia Bilang Rumahnya Berjarak Empat Rumah Dari Sini Di Malam Berhujan Itu Mereka Akhirnya Membicarakan Banyak Hal Sampai Tiba Saatnya Wanita Agak Aneh Dimana Nyai Siti Sempat Melamun Ketika Melihat Kearah Kamar Kecil Yang Memang Bisa Dilihat Dari Ruang Tengah Tak Lama Kemudian Beliau Lalu Meminta Izin Kepada Ibu Septi Untuk Membuang Air Kecil Di Kamar Mandi Ibu Septi Tentu Saja Tidak Keberatan Dan Disanalah Gerak Gerik Mencurigakan Wanita Tua Itu Kembali Septi Bisa Entah Kenapa Pandangan Matanya Seperti Melihat Terus Menerus Kearah Ruangan Kecil Tersebut Ruangan Tersebut Memang Paling Gelap Di Antara Ruangan Yang Lain Karena Hanya Digunakan Sewaktu Solat Saja Hal Ini Tentu Mengundang Banyak Pertanyaan Dan Setelah Dari Kamar Mandi Wanita Itu Akhirnya Berpamitan Tapi Sebelum Wanita Itu Pergi Meninggalkan Rumah Septi Tiba Tiba Saja Dia Mengatakan Sesuatu Seperti Nah Nanti Kalau Seandainya Kamu Menemukan Sebuah Kertas Yang Dilipat Berwarna Merah Darah Jangan Pernah Dibuka Ya Biarkan Saja Septi Hanya Menganggup Canggung Dia Melihat Wanita Itu Sempat Tersenyum Ke Arah Sambil Berjalan Dengan Jas Hijau Muda Dia Berjalan Ke Arah Jalan Raya Lalu Menghilang Begitu Saja Sementara Jajanan Pasar Yang Diberi Oleh Nyai Siti Diletakkan Di Meja Makan Dekat Dengan Dapur Septi Kembali Ke Kamarnya Berusaha Tak Terganggu Dengan Kadiran Tamu Tamu Datang Itu Ia Berusaha Untuk Tidur Dan Melupakan Semuanya Tapi Di Malam Itu Suasana Rumah Ini Seakan Lain Ada Perasaan Dimana Tiba-tiba Septi Merasa Awas Terutama Saat Dirinya Melihat Ke Arah Jendela Septi Sendiri Berusaha Tidak Memikirkan Ini Lebih Lanjut Dan Memejamkan Matanya Sampai Dia Benar-benar Tertidur Saat Itulah Septi Lalu Terbangun Dengan Sendirinya Sewaktu Secara Tidak Sadar Dirinya Mendengar Gelincing Seperti Suara Sendok Yang Jatuh Di Atas Lantai Benar Suara Kecil Sendok Yang Jatuh Itu Tentu Saja Membuat Septi Tergerak Untuk Melihatnya Lagi Pula Dia Ingin Membuang Air Dan Ketika Septi Membuka Pintu Kamarnya Dia Bisa Melihat Meja Makan Yang Ada Di Samping Dapur Meski Lampu Dalam Kondisi Mati Septi Bisa Melihat Sendok Yang Tergeretak Di Atas Lantai Dengan Penutup Makan Dalam Posisi Terbuka Menunjukkan Kalau Ada Yang Baru Saja Memakan Jajanan Pasar Tanpa Berpikiran Yang Tidak Septi Lalu Menutup Kembali Jajanan Pasar Memungut Sendok Yang Ada Di Lantai Dan Meletakkannya Di Tempat Dimana Benda Itu Seharusnya Berada Dengan Melangkah Perlahan-lahan Septi Menuju Ke Kamar Mandi Tapi Sejenak Perempuan Itu Berhenti Di Depan Ruangan Kecil Sewaktu Samar-samar Dia Mendengar Suara Anak Kecil Laki-laki Seperti Menertawainya Suaranya Nampak Cengengesan Di Dalam Musola Yang Sepenuhnya Gelap Gulita Saat Septi Mengerti Dio Adiknya Mungkin Yang Melakukan Hal Ini Tentu Saja Septi Memanggil Namanya Pelan Sambil Mengingatkan Anak Itu Untuk Tidak Melakukan Ini Dio Kalau Laper Gak Perlu Sembunyi Sembunyi Begini Tinggal Ambil Saja Ya Septi Pun Mendekat Ruangan Itu Berpintu Dengan Kacak Krepiak Berwarna Hitam Yang Memungkinkan Dari Dalam Untuk Bisa Melihat Ketempat Septi Sedang Mendekat Sewaktu Septi Di Muka Pintu Dia Melihat Bayangan Rambut Yang Bergerak Bersembunyi Tepat Di Bawah Kacak Krepiak Dia Dorong Pintu Lalu Melihat Kesana Yang Rupanya Tak Ada Siapapun Di Dalamnya Karena Terlalu Gelap Mungkin Saja Adiknya Berpindah Ke Bagian Dalam Septi Kemudian Menekan Saklar Lampu Namun Anehnya Sementara Suara Cengengesan Terdengar Semakin Intens Yang Membuat Septi Mulai Merasa Marah Karena Seperti Dipermainkan Oleh Adiknya Sendiri Tio Metu Metu Tapi Perintah Septi Tak Juga Dikupris Sampai Sekilas Lampu Menyala Dan Septi Melihat Anak Kecil Sepantaran Tio Sedang Menekuk Lutut Menyembunyikan Wajahnya Septi Sempat Terhenyak Sebelum Dia Berkata Lagi Dengan Suara Yang Semakin Keras Kamu Kira Pantas Buat Mainan Kakaknya Seperti Ini Dan Entah Bagaimana Caranya Lampu Akhirnya Menyala Tapi Sayangnya Bocah Yang Dia Cari Tidak Ada Disana Hanya Bentangan Sajadah Tempat Septi Melihat Lantai Kosong Yang Sebelumnya Dia Lihat Dengan Mata Kepala Sendiri Tempat Anak Kecil Sedang Meringkuk Sendirian Septi Yang Terjadi Septi Mematikan Lampu Dan Berniat Untuk Pergi Sewaktu Bagian Celana Kainnya Tiba-tiba Dicengkram Oleh Tangan Kecil Yang Tentu Saja Membuat Tubuhnya Tersentak Hebat Tangan Septi Yang Masih Tergantung Di Depan Saklar Berniat Untuk Menekannya Sebelum Suara Tertawa Cengengesan Itu Kembali Septi Berhenti Sebentar Ia Beristighfar Namun Cengkraman Itu Tak kunjung Dilepaskan Malah Siapapun Yang Ada Di Belakangnya Berkada Dalam Suara Anak-anak Yang Sangat Jelas Jangan Di Dupkan Ya Kak Wajahku Jelek Jelek Sekali Kamu Gak Akan Kuat Kalau Melihatku Septi Tidak Menjawab Dia Masih Berdiri Dengan Perasaan Ngeri Karena Dia Yakin Kalau Yang Berdiri Di Belakangnya Sudah Tentu Bukan Adiknya Maka Septi Menjauhkan Tangannya Dari Saklar Dan Siapapun Itu Sudah Melepaskannya Septi Lalu Berjalan Pelan-lahan Menjauh Dia Sempat Akan Menoleh Namun Belum Dia Lakukan Karena Terdengar Teriakan Yang Membuat Septi Tersentak Lari Jangan Sejak Kejadian Malam Itu Septi Kemudian Terbayang-bayang Wujud Seorang Anak Kecil Yang Sedang Berdiri Dalam Ruangan Tak Hanya Itu Saja Setiap Kali Septi Berjalan Melewati Ruang Musola Kadang Dia Merasa Seperti Sedang Diawasi Bahkan Ketika Malam Setiap Kali Septi Mau Keluar Untuk Sekedar Mengambil Air Septi Merasa Kalau Ada Sepasang Mata Yang Sedang Mengamatinya Dari Sudut Gelap Ruangan Tersebut Jarak Antara Pintu Kamar Dan Ruang Musola Sendiri Hanya Terpaut Empat Sampai Lima Langkah Saja Hal Itulah Yang Membuat Septi Akhirnya Selalu Mengurungkan Niat Setiap Kali Dia Mau Berjalan Keluar Bahkan Ke Kamar Mandi Sekalipun Septi Biasanya Menuda Nuda Tidak Akan Keluar Kalau Tidak Terlalu Mengganggu Kerja Tubuhnya Sayangnya Kejadian Yang Dialami Oleh Septi Tak Pernah Dia Ceritakan Kepada Ibunya Dia Takut Kalau Apa Yang Pernah Dia Alam Ini Akan Merubah Suasana Rumah Ini Yang Sebelumnya Sudah Terasa Hangat Menjadi Dingin Septi Lebih Suka Menyimpan Semua Masalahnya Sendiri Tapi Dasarnya Sepintar Pintarnya Seorang Anak Menyembunyikan Masalah Semua Ibu Pasti Tahu Jika Anaknya Dalam Marah Bahaya Hal Itulah Yang Membuat Wanita Itu Datang Menemuinya Di Dalam Kamar Beliau Lalu Bertanya Apakah Ada Yang Ingin Septi Ceritakan Kepadanya Tapi Septi Lagi-lagi Tidak Mau Melibatkan Ibunya Dengan Masalah Seperti Ini Dia Hanya Berusaha Bersikap Rasional Bukankah Di Setiap Rumah Yang Ada Dimanapun Pastilah Berpenghuni Tak Terkecuali Rumah Ini Dan Mungkin Sejarah Di Baliknya Yowes Kalau Kamu Tidak Mau Cerita Kamu Kalau Mau Cari Ibu Ibu Ada Di Dalam Kamar Kata Ibunya Septi Malam Itu Dimana Dari Raut Wajahnya Ada Kekecewaan Yang Terlihat Jelas Pada Hari-hari Selanjutnya Septi Tidak Bisa Lagi Memandang Rumah Itu Seperti Rumah Yang Sama Sa Dirinya Pertama Kali Menginjakan Kakinya Karena Semakin Lama Satu Persatu Gangguan Membuat Tubuhnya Semakin Lama Semakin Pesakitan Hal Ini Pula Yang Disadari Oleh Beberapa Rekanya Bahkan Pernah Di Suatu Malam Septi Bermimpi Tentang Rumah Ini Dimana Dia Sedang Berdiri Di Depan Pintu Kamar Milik Ibunya Dari Balik Pintu Itu Septi Mendengar Suara Orang-orang Yang Sedang Mengaji Di Dalamnya Namun Septi Memahami Apa Yang Sedang Mereka Baca Itu Doa Untuk Mayit Mimpi Itu Berulang-ulang Terjadi Dan Semakin Lama Suara Orang Yang Mengaji Itu Juga Semakin Keras Bahkan Ada Yang Sampai Berteriak Dalam Bacanya Doa-doa Itu Sayangnya Septi Tidak Pernah Berhasil Melihat Apa Yang Terjadi Di Dalam Kamar Ibunya Ini Sampai Belum Pernah Bagi Seorang Septi Yang Termasuk Alim Dibuat Merinding Dengan Suasana Di Rumah Ini Meskipun Semua Itu Hanya Terjadi Di Dalam Mimpinya Hanya Pras Tempat Septi Bercerita Dan Pemuda Itu Selalu Menasehatinya Agar Sebelum Tidur Dia Mensucikan Kaki Membaca Doa Tapi Sayangnya Mimpi Itu Masih Seringkali Hinggap Dan Seolah-olah Menghantuinya Tiga Mimpi Yang Sama Bagi Orang Jawa Berarti Pengingat Lima Mimpi Yang Sama Berarti Peringatan Tapi Jika Seseorang Mengalami Tujuh Mimpi Yang Sama Petaka Sedang Sambang Di Dalam Rumah Ini Pada Malam Yang Entah Keberapa Septi Masih Berdiri Di Tempat Yang Sama Di Depan Pintu Kamar Ibu Dimana Di Dalamnya Masih Terdengar Suara Yang Masih Mengaji Tapi Mimpi Yang Ini Nampak Berbeda Karena Tak Lama Setelahnya Derit Suara Pintu Terbuka Terlihat Di Depan Septi Dan Disinilah Septi Bisa Melihat Ruang Kamar Ibu Tapi Ketika Septi Berjalan Masuk Tak Ditemui Satu Orang Pun Yang Sedang Mengaji Di Dalam nya Hanya Ruangan Kosong Tanpa Ada Siapapun Di Dalam Lalu Suara Siapa Di Ruangan Yang Berukuran Tidak Terlalu Besar Itu Septi Kemudian Baru Menyadari Kalau Di Atas Tempat Tidur Ada Sesuatu Yang Seperti Ditutupi Dengan Selimut Berwarna Putih Septi Yang Penasaran Tentu Ingin Tahu Apa Yang Ada Di Balik Kain Putih Tersebut Septi Pun Mendekat Septi Berjalan Sejengkal Demi Sejengkal Mendekati Kain Putih Yang Sedang Menutupi Sesuatu Entah Kenapa Rasanya Seluruh Badan Medadak Menjadi Dingin Tak Hanya Itu Saja Perasaannya Seperti Tidak Karuan Dibuatnya Tapi Septi Menguatkan Diri Dia Ingin Tahu Alasan Dibalik Semua Ini Tinggal Sejengkal Lagi Dan Septi Akhirnya Berdiri Tepat Di Samping Bayang Tua Itu Manakala Tangan Kananya Bergerak Merasakan Serat Kain Tersebut Septi Lalu Mencenggramnya Kuat-kuat Dan Seketika Pintu Kamar Seperti Dibanting Lalu Tertutup Dengan Sendirinya Dan Tak Lama Kemudian Suara Orang Mengaji Kembali Terdengar Hanya Saja Kali Ini Berasal Dari Luar Ruangan Ini Kejutan Belum Selesai Sampai Disitu Karena Tiba-tiba Sesuatu Yang Ada Dibalik Kain Berwarna Putih Itu Tiba-tiba Bergerak Bergoyang Dengan Sendirinya Diikuti Suara Wanita Kesakitan Septi Tentu Saja Melangkah Mundur Sewaktu Mendengarnya Suaranya Seperti Orang Yang Lehernya Dicekek Tak Hanya Itu Saja Bayang Tua Itu Bergoyang Semakin Hebat Hanya Saja Septi Tidak Tahu Apa Yang Ada Di Dalamnya Dalam Suasana Yang Begitu Mencekam Septi Hanya Bisa Mengingat Sadiah Tiba-tiba Saja Terbangun Sudah Dalam Kondisi Kacau Begitulah Septi Akhirnya Membagikan Cerita Perihal Mimpinya Ini Kepada Pras Pras Hanya Bisa Bersimpati Dilinya Bukanlah Orang Yang Pekah Tapi Sadar Kalau Rumah Kontrakan Itu Sejak Awal Memang Terlihat Tidak Peres Pras Juga Menyarankan Septi Agar Menceritakan Hal Ini Kepada Ibunya Bagi Dia Pada Siapa Lagi Septi Bisa Mencari Jalan Keluar Kalau Bukan Dengan Ibunya Sendiri Tapi Septi Ragu Dia Juga Tidak Mau Dianggap Aneh Hanya Karena Pergara Gaib Pras Pun Mengalah Sejak Saat Itu Setiap Kali Septi Mau Masuk Kedalam Kamar Dia Selalu Berhenti Melihat Keangin Angin Yang Ada Di Atas Pintu Kamar Ibunya Septi Baru Saja Menyadari Kalau Sejak Awal Dia Belum Pernah Masuk Kedalam Kamar Ibunya Kecuali Dalam Mimpi Tersebut Selama Ini Septi Sebagai Anak Pertama Memang Membutuhkan Space Untuk Sendiri Itulah Sebabnya Kedua Adiknya Mengalah Dan Tidur Bersama Dengan Ibunya Di Satu Kamar Yang Sama Namun Semenjak Kejadian Buruk Yang Beruntun Ini Terjadi Septi Menjadi Penasaran Dengan Isi Kamar Ibunya Di Suatu Sore Yang Mendung Ibunya Berpamitan Akan Keluar Bersama Dengan Kedua Adiknya Septi Diminta Untuk Tetap Di Rumah Tepat Setelah Ibunya Pergi Septi Menoleh Melihat Ke Kamar Ibunya Hal Ini Dia Ingin Masuk Dan Melihat Tempat Itu Entah Udara Yang Waktu Itu Terasa Dingin Tak Menyurutkan Niat Septi Melangkah Masuk Melewati Pintu Kayu Berwarna Coklat Tersebut Manakala Ketika Dia Melihat Keseluruhan Ruangan Ini Rupanya Sama Persis Dengan Apa Yang Dia Lihat Bahkan Tempat Bayang Tua Itu Berada Septi Memberhatikan Setiap Detail Ruangan Ini Lebih Kecil Dari Kamarnya Tak Hanya Itu Saja Karena Tempat Ada Di Belakang Maka Udara Pengap Ruangan Ini Begitu Terasa Sempat Tersirat Pertanyaan Kenapa Ibunya Tidak Meminta Dia Bertukar Kamar Karena Ruangan Ini Lebih Cocok Digunakan Untuk Satu Orang Sedangkan Kamar Miliknya Jauh Lebih Luas Septi Pun Memperhatikan Tempat Tidur Tua Itu Gudatan Tiangnya Sama Seperti Yang Dia Lihat Dalam Mimpi Itu Artinya Benda Ini Dimiliki Pemilik Kontrakan Namun Apa Yang Ada Di Balik Kain Putih Itu Septi Tidak Mengerti Tempat Tidur Tua Itu Kini Di Isi Kasur Yang Dibalut Spray Bermotif Bunga Dan Dari Sepenglihatan Septi Tidak Ada Yang Janggal Dengan Ruangan Ini Selain Lebih Pengap Dan Lebih Sunyi Karena Jauh Dari Jalan Utama Septi Pun Berniat Pergi Karena Bagaimanapun Ruangan Ini Membuatnya Tidak Nyaman Namun Sebelum Septi Melangkah Keluar Dari Dalam Ruangan Itu Tiba Tiba Dia Berhenti Lalu Menoleh Keguratan Tiang Ranjang Sekali Lagi Dan Entah Perasaan Apa Ini Septi Lalu Kembali Mendekatinya Setelah Melihat Tiang Kayu Penyangga Tempat Tidur Tua Itu Sekali Lagi Septi Lalu Menunduk Dia Mencoba Melihat Apa Yang Ada Di Bagian Bawah Tempat Tidur Tua Tersebut Namun Septi Tidak Untuk Tidur Tengkurap Lalu Merangkak Masuk Ke Kolong Bayang Tua Tersebut Untungnya Dia Bisa Melakukannya Tak Lama Kemudian Septi Menemukan Sebuah Kain Buru Anak Putih Yang Disumpal Di Selah Bambu Bayang Bagian Bawah Bayang Disini Tempat Tidur Dan Dengan Posisi Yang Serba Sulit Septi Mengganti Posisinya Kini Dengan Tidur Terlentang Ia Kemudian Merobek Kain Putih Itu Yang Seperti Mengganggu Selah Selah Bayang Tapi Betapa Terkejutnya Septi Setelah Menarik Paksa Kain Putih Itu Dia Menemukan Sebuah Kertas Berwarna Merah Muda Dengan Coretan Coretan Tinta Merah Tua Coretan Itu Membentuk Aksara Jawa Atau Orang Biasa Melihatnya Seperti Bahasa Arab Tapi Septi Tahu Kalau Ini Bukan Tulisan Arab Biasa Semua Coretan Itu Membentuk Pola Gambar Seperti Kereta Mayit Yang Dibuat Melengkung Tanya Itu Saja Ada Buratan Aneh Membentuk Rambut Manusia Yang Menutupi Bagian Wajah Septi Benar Benar Tidak Bisa Membacanya Tergerak Di Dalam Hatinya Untuk Menyobek Kertas Itu Sebelum Dari Sebuah Pintu Kamar Yang Terbuka Septi Mendengar Suara Anak Kecil Yang Tertawa Diikuti Telapak Kaki Yang Terlihat Berlari Menjauh Septi Yang Melihatnya Awalnya Berpikir Itu Adiknya Tapi Setelah Dia Memanggil Manggilnya Suara Tertawa Itu Menghilang Lalu Lenyap Dek Panggil Septi Lagi Hening Tak Ada Suara Apapun Septi Kemudian Kembali Melihat Kertas Berwarna Merah Itu Sekali Lagi Dengan Perasaan Yang Campur Aduk Akhirnya Dia Merobek Setelah Itu Septi Merangkak Keluar Dari Bawah Kolong Ranjang Septi Akhirnya Berhasil Keluar Dengan Susah Payah Pandangan Matanya Yang Pertama Melihat Ke Atas Langit Kamar Dengan Keringat Dikening Tiba Tiba Septi Dikejutkan Dengan Kemunculan Kepala Wanita Tua Seperti Nenek Berambut Panjang Keriting Menyeringai Kepadanya Sosok Wanita Yang Septi Lihat Seperti Wanita Tua Biasa Pada Umumnya Kecuali Matanya Yang Melotot Melihat Ke Arah Septi Dengan Senyuman Yang Terbuka Memamerkan Bagian Bagian Hitam Kikinya Septi Yang Melihat Wajah Mengerikan Itu Lalu Melesat Masuk Kembali Ke Kolong Ranjang Bersambung Siapakah Sosok Itu Nantikan Kelanjutannya Raja Sinun Karya Dari Simpleman Hanya Di TonyFS Terima kasih Buat teman-teman Yang Udah Menyimak Kisah Ini Disini Dan Jangan Lupa Mampir Ke Channel Youtube Simpleman